Kita mulai kabar pertama, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai pesta minuman keras. Di bawah pengaruh alkohol, korban terlibat cekcok dengan pelaku hingga terjadi penganiayaan terhadap korban. Empat dari tujuh pelaku telah diamankan petugas. Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan tewas akibat terkena sejumlah tusukan senjata tajam di tubuhnya. Korban tewas usai berpesta miras dan terlibat cekcok dengan pelaku hingga berujung pengeroyokan terhadap korban. Usai mendapatkan informasi adanya kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban tewas, tim resmob dari Polsek Taman Laraya, Kota Makassar langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Tak butuh waktu lama, berdasarkan keterangan dari beberapa saksi di lokasi, polisi membekuk empat dari tujuh pelaku bersama barang bukti senjata tajam. Berdasarkan keterangan dari salah satu pelaku, polisi menangkap tiga pelaku lainnya di dua lokasi berbeda, namun tiga tersangka lainnya berhasil kabur, usai mendengarkan mereka tertangkap. Di mana peristiwa berawal saat korban dibawah pengaruh alkohol melakukan pengemukulan terhadap salah satu pelaku. Merasa dipermalukan, pelaku pun memanggerekannya hingga terjadi pengeroyokan terhadap korban. Dari ekologis penangkapan tersebut, berawal ketika korban bersama pelaku sementara minum-minuman keras jenis tua atau balok di depan cokro, kemudian terjadi perselisian antara korban dan pelaku. Dari perselisian tersebut, karena terdesak oleh korban, pelaku ini pergi memanggil teman-temannya yang berada di luar TKP. Oke, selanjutnya pelaku bersama dengan rekan-rekannya datang menemui kembali korban dan langsung melakukan pengaroyokan. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti senjata tajam berupa parang, badik, dan busur panah. Pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya, sementara para pelaku yang diamankan ini masih dalam proses pemeriksaan dan terancam hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rais Sahabu, TV One, mengabarkan.